Badai Petir Guntur dan Kilat Muncul di Tubuh Lin Suan Guntur dan Kilat Perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak, mengubah sekeliling menjadi lautan Guntur dan Kilat. Namun aura bunga persik berasal dari bunga persik. Meskipun Guntur dan Kilat Lin Suan sangat kuat, dia belum memahami esensi Guntur. Oleh karena itu, dalam hal serangan, Guntur dan Kilat Perak Lin Suan tidak dapat menahan aura bunga persik. Dalam sekejap, Guntur dan Kilat Perak terbungkus oleh aura bunga persik dan dengan cepat menghilang. Cincin Petir Angin Guntur Melihat Guntur dan Kilat tidak bisa menahan, Lin Suan harus menggunakan esensi angin. Kombinasi angin dan Guntur membentuk kekuatan dahsyat yang menghalangi aura bunga persik. Terlebih lagi, dia mengaktifkan 70% esensi pedang naga, membuat pedang bayangan angin bersinar terang. Aura pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan bergegas menuju Playboy berwajah giok. Meskipun Playboy berwajah giok untuk sementara waktu meningkatkan budidayanya ke puncak tahap awal alam transformasi roh, 70% esensi pedang naga masih menjadi ancaman baginya. Aura bunga persik yang melindungi tubuhnya dibelah, dan aura pedang tak berujung diarahkan ke telapak tangannya. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Playboy berwajah giok melambaikan lengan bajunya dan menembakkan beberapa cahaya dingin yang menghilang ke dalam aura bunga persik. Ini adalah senjata tersembunyinya, jarum beracun bunga persik. Bahkan seorang pejuang alam transformasi roh akan terluka parah jika terkena. Dia ingin menggunakan aura bunga persik untuk menutupi bekas jarum beracun bunga persik. Namun, kekuatan jiwa Lin Suan begitu kuat sehingga ia menemukan serangan tersembunyi dengan sedikit persepsi. Mengembalikan angin mengocok pedang willow. Aura pedang halus seperti cabang pohon willow muncul di sekujur tubuhnya, membentuk tirai pedang yang memblokir semua serangan. Di saat yang sama, dia memegang pedang bayangan angin dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menusuknya. Pedang kaisar angin. Angin tak berujung melonjak dan aura pedang menebas playboy berwajah giok. Di sisi lain, Zhao Sui melambaikan tangannya dan menggunakan tangan ikan ilusi. Ikan yindan yang hitam dan putih berputar bersama, membentuk gambar ikan ilusi dengan ilusi yang aneh. Potongan bunga persik. Tubuh playboy berwajah giok membentuk baju besi bunga persik. Dia memegang kipas lipat besar dan mengirimkan semua serangan ke udara. Namun, dia juga didorong mundur oleh kedua kekuatan tersebut, dan beberapa retakan mengejutkan muncul pada armor bunga persik di tubuhnya. Tidak mungkin, esensi pedangnya menjadi lebih kuat. Playboy berwajah giok melihat retakan pada armornya dan mengerutkan kening. Memotong. Lin Suan menggunakan dragon rebel step untuk mengejar. Garis-garis teknik pedang yang cepat dan ganas dengan cepat berkembang di udara. Pada saat yang sama, dia menggunakan konsep angin, menyebabkan udara di sekitarnya mengembun. Tiba-tiba, Playboy berwajah giok merasakan kekuatan yang tak bisa dijelaskan di tubuhnya, membuat gerakannya melambat. Inilah konsep sukses kecil angin. Playboy berwajah giok kembali terkejut. Dia tidak menyangka bahwa konsepsi artistik pemandangan Lin Suan telah mencapai alam sukses kecil hanya dalam beberapa hari. Konsep semacam ini dapat sepenuhnya mempengaruhi serangannya. Wajah Playboy berwajah giok muram saat aura di tubuhnya melonjak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan konsep bunga persik dan berjuang sekuat tenaga. Kipas lipat di tangannya menamparkan Lin Suan. Kedua konsep itu bertabrakan, menyebabkan udara bergetar. Gelombang mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan tanah retak. Seolah-olah seluruh mausolem telah dibelah dari tengah. Retakan sepanjang hampir seribu meter muncul di tanah. Saat cahaya pedang menyala, Playboy berwajah giok diselimuti di dalamnya. Konsep bulan fantasi. Di sisi lain, Zhao Sui dengan cepat bergegas mendekat. Di belakangnya, bulan kabur muncul dan menekan Playboy berwajah giok. Satu lagi konsep sukses kecil. Playboy berwajah giok merasakan tekanan yang meningkat dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kelopak bunga yang memenuhi langit menjadi redup, seolah kehilangan kilaunya. Kamu sudah keterlaluan. Paru-paru Playboy berwajah giok hampir meledak. Aura cepat dan ganas di tubuhnya dengan cepat berfluktuasi, dan konsepsi bunga persik menjadi semakin tidak stabil. Apakah efek obatnya akan segera berakhir? Hati Playboy berwajah giok menegang. Dia dapat melakukan kultivasi seperti itu karena dua pil tersebut. Namun, kartu truf ini memiliki batas waktu. Begitu waktunya habis, dia akan memasuki masa kelemahan. Bertarung. Selagi obatnya masih manjur, Playboy berwajah giok memutuskan untuk menjadi gila. Dia mulai membakar kekuatan spiritual di tubuhnya, memutuskan untuk bertarung sampai mati. Apakah dia akan bertarung sampai mati? Pria berjubah darah di kejauhan dikendalikan oleh raja jahat dan tidak bisa bergerak. Namun, dia masih mengamati pertempuran itu dengan cermat. Saat dia melihat Playboy berwajah giok membakar kekuatan spiritualnya, jantungnya berdebar kencang. Metode semacam ini sangat berbahaya bagi asal-muasal seorang pejuang. Jika itu tidak mengancam nyawa, prajurit biasa tidak akan menggunakannya. Jelas sekali, Playboy berwajah giok terpaksa berada dalam situasi putus asa. Tidak mengherankan, Lin Suan dan Zhao Sui memiliki konsepsi artistik yang tidak kalah dengan Playboy berwajah giok. Selain itu, keduanya memiliki harta di tangan mereka. Kekuatan serangan mereka mendekati kekuatan seorang pejuang di alam transformasi roh. Di bawah serangan gabungan keduanya, Playboy berwajah giok menderita penderitaan yang tak terkatakan. Jika dia tidak meminum pilnya terlebih dahulu, dia akan terluka parah dan sekarat. Saya tidak menyangka bahwa saya akan diintimidasi oleh dua bocah nakal setelah puluhan tahun berkeliaran di Jianghu. Hari ini, meski aku harus membayar harga yang menyakitkan, aku akan membunuh kalian berdua. Playboy berwajah giok benar-benar di luar kendali. Udara di sekitarnya bergetar, dan ki spiritual di sekitarnya dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Tubuh Playboy berwajah giok penuh dengan ki spiritual, seperti nyala api yang menari. Tidak bagus, orang ini akan bertarung sampai mati. Lin Suan berteriak dengan suara rendah. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Kamu harus membunuhnya. Playboy berwajah giok telah mengejarnya beberapa kali. Lin Suan sudah lama ingin membunuhnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyingkirkannya. Ki spiritual di seluruh langit bergabung ke dalam tubuh Playboy berwajah giok, membentuk kipas lipat sepanjang 100 meter di belakangnya. Ada banyak bunga persik yang terukir di atasnya. Ambil serangan terkuatku, tebasan pemusnahan bunga persik. Playboy berwajah giok melambaikan tangannya, dan jatuh ke depan zona pertempuran. Kipas lipat besar setinggi 100 meter di belakangnya juga jatuh secara tiba-tiba seiring gerakannya. Ekspresi Lin Suan serius. Win Sadow Swat dengan cepat menggambar lintasan yang tak terlukiskan di kehampaan. Awan di langit bergulung, dan pedang surgawi yang besar terbentuk. Itu membawa tekanan yang menakutkan, seolah bisa menghancurkan segalanya. Pedang Gale Lightning, satu pedang untuk menghancurkan gunung dan sungai. Pedang bayangan angin jatuh, dan pedang surgawi di langit juga menebas dengan momentum yang tak ada habisnya. Di sisi lain, Zhaosue bergabung dengan manik batu dan menembakkan jimat aneh. Jimat itu terlihat sederhana, namun mengandung aura yang menakutkan. Tampaknya pedang itu tidak lebih lemah dari pedang petir Gale. Tiga kekuatan kekerasan saling bertabrakan. Tiba-tiba, hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan gelombang energi yang mengerikan menyebar dengan cepat. Seluruh makam diselimuti dan diubah menjadi pecahan. Ledakan. Kehancuran terus berlanjut dan menyebar ke jarak yang sangat jauh. Tubuh Lin Suan memancarkan kilat perak, dan dia menarik Zhaosue kembali dengan cepat. Ketika semuanya sudah tenang, ekspresinya serius saat dia melihat ke depan. Seluruh makam dibelah, dan retakan mengerikan menyebar ke segala arah. Selain tempat di mana Raja Jahat duduk, tempat lainnya telah berubah menjadi reruntuhan. Di depannya, ada lubang dalam yang mengerikan dengan jejak aura destruktif. Hal ini disebabkan oleh Gale Lightning Sword dan jimat manik batu. Di dalam lubang yang dalam, sesosok tubuh dengan rambut acak-acakan berdiri di sana, dengan darah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya gemetar, seolah bisa jatuh kapan saja. Seni bela diri tingkat bumi, sebenarnya itu adalah seni bela diri tingkat bumi. Wajah Playboy berwajah giok pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Di bawah serangan kedua orang tersebut, dia menderita luka dalam yang parah. Untungnya, budidayanya sangat dalam, dan dia berhasil bertahan hidup. Siapa kamu? Kamu sebenarnya tahu seni bela diri tingkat bumi. Suara Playboy berwajah giok membawa sedikit ketakutan. 422 Seni bela diri tingkat bumi sangat berharga di seluruh wilayah Tianan. Hanya beberapa sekte teratas yang memiliki akses ke sana. Selain itu, hanya sejumlah kecil murid di sekte yang dapat mempelajarinya. Kamu akan mati. Kamu tidak perlu tahu apa-apa. Lin Suan perlahan berjalan dengan Win Sado Swat. Jangan bunuh aku. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkan apapun. Tolong biarkan aku hidup. Tubuh Playboy berwajah giok gemetar saat dia mulai memohon ampun. Sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Lin Suan mencibir, Saat kamu mengejarku, Pernahkah kamu berpikir bahwa suatu hari kamu akan dibunuh oleh orang lain? Lin Suan seperti dewa kematian, membawa aura pembunuh yang tak ada habisnya. Namun, ketika Lin Suan berada 10 meter dari Playboy berwajah giok, Playboy berwajah giok, yang awalnya memohon belas kasihan, mengungkapkan ekspresi suram. Nak, biarpun aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Dia membuka tangannya dan menerkam Lin Suan seperti gurita. Selanjutnya, dia membakar seluruh esensi darahnya dan mengubahnya menjadi bola merah darah, dengan cepat menerkam. Playboy berwajah giok ingin binasa bersama Lin Suan. Tidak bagus. Mundur, Zhao Sui dengan cemas berteriak dari belakang. Binatang bersama, ekspresi Lin Suan dingin. Dia dengan cepat melambaikan pedang bayangan angin dan bayangan pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Langit yang dipenuhi bayangan pedang hijau menyatu menjadi satu dan langsung menebas tubuh Playboy berwajah giok. Tubuh Playboy berwajah giok yang semula terbang di udara tiba-tiba menegang lalu perlahan meluncur ke bawah. Tanda pedang yang sangat halus muncul di antara alisnya. Celepuk. Playboy berwajah giok jatuh ke tanah, tapi tidak ada darah yang mengalir. Seorang ahli di alam transformasi roh mati begitu saja. Wajah pria berjubah darah itu penuh dengan keterkejutan. Dia merasa itu tidak nyata. Dia benar-benar membunuh seseorang yang berada di alam yang lebih tinggi. Kekuatan bocah ini terlalu menantang surga. Dia sangat terkejut. Dia sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika raja jahat bergerak, kemungkinan besar dia akan mati di sini. Saat dia berjuang sekuat tenaga, tatapan dingin menatapnya. Tiba-tiba, tubuh pria berjubah darah itu bergetar seolah ditusuk oleh ribuan pedang. Lin Suan. Dia meraung dengan gigi terkatuk. Pada saat ini, Lin Suan terlalu tajam. Dia bagaikan pedang suci yang terhunus, menyebabkan hati orang-orang menjadi dingin. Pria berjubah merah itu merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Dia memandang Lin Suan, yang secara bertahap mendekatinya, dan diam-diam menyalurkan energi rohnya, bersiap untuk meluncurkan serangan terkuatnya. Siaw Suan Si, bunuh burung darah Vermilion berkepala tiga ini terlebih dahulu. Tubuhnya mengandung atribut angin dan guntur, yang dapat meningkatkan kekuatan pedang angin dan gunturmu, kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. Peningkatan lagi. Mata Lin Suan berbinar. Dia menatap ketiga burung darah Vermilion di samping pria berjubah darah itu. Burung aneh itu segera merasa tidak nyaman dan mulai menangis. Kepala di tengah mengeluarkan api ungu yang menabrak batasan di segala arah. Berat, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Pria berjubah merah itu terkejut. Tatapan Lin Suan terlalu menakutkan. Dia mendapat firasat buruk. Biar ku beritahu, burung berkepala tiga ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan ini. Jika tidak, bencana besar akan menimpa Anda. Pria berjubah merah itu tidak berbohong. Meskipun dia adalah seorang pejuang rilem transformasi roh, identitas aslinya adalah pelayan burung darah Vermilion berkepala tiga. Tujuannya datang ke wilayah Tianan adalah untuk membangunkan ketiga kepala burung darah Vermilion berkepala tiga dan membawanya kembali ke keluarganya. Namun, Lin Suan tidak peduli. Pria berjubah merah ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Bisakah kamu melepaskan burung aneh ini sendirian? Lin Suan menanyakan mayat Diablo. Sisa kesadaran Diablo berhenti sejenak sebelum berkata, ketiga burung darah Vermilion ini memang memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika saya ingat dengan benar, mereka pasti berasal dari keluarga yang menakutkan di wilayah Tianwu. Yang ditakdirkan, apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka? Jika Anda membunuh mereka, Anda mungkin menghadapi bahaya tak terduga saat pergi ke wilayah Tianwu di masa depan. Jangan khawatir, Lin Suan berkata dengan suara rendah. Hanya satu dari kita yang bisa bertahan. Mayat Diablo menghela nafas dan tidak memaksanya. Dia melambaikan tangannya dan dengan paksa memisahkan burung darah Vermilion berkepala tiga. Nak, beraninya kamu. Pria berjubah merah itu berteriak dengan gila-gilaan sambil menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan batasan Diablo. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melarikan diri. Burung darah Vermilion berkepala tiga mendarat di tanah dan menjerit nyaring. Api ungu yang tidak dapat dipadamkan muncul di sekujur tubuhnya, memancarkan panas yang mengerikan. Sepasang mata dingin itu menatap Lin Suan, penuh dengan kebencian. Dibutuhkan inisiatif untuk menyerang. Api ungu setebal sumpit terbang dan tiba di depan Lin Suan dalam sekejap. Dia mengeluarkan wind shadow sword dan menusuk api ungu. Pedang kaisar angin menyala dan menebas api ungu itu. Seketika terdengar suara mendesis. Kehendak pedang naga besar Lin Suan bisa menghancurkan segalanya. Saat itu, dia telah memadamkan api abadi merak lima warna. Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, lebih mudah baginya untuk menghadapi api ungu. Saat cahaya pedang jatuh, api ungu terbelah menjadi dua dan menghilang di langit. Apa? Mustahil. Pria berjubah merah di dalam sangkar terkejut. Dia tahu kekuatan api ungu. Bahkan seorang pejuang di alam transformasi roh akan kesulitan untuk menghancurkannya. Namun, Lin Suan telah menghancurkan api abadi dengan satu tebasan. Hal ini membuatnya semakin merasa putus asa. Nak, jika kamu menyakitinya, klan burung ilahi tidak akan membiarkanmu pergi. Suara pria berjubah merah itu sangat dingin. Apakah begitu? Lin Suan mencibir. Dia tidak tahu bagaimana orang mati akan mengirimkan berita itu kembali. Dia memegang pedang dengan satu tangan dan menggunakan dragon counterstop. Dia dengan cepat tiba di depan burung darah Vermillion berkepala tiga dan menikamnya dengan pedang bayangan angin. Dalam sekejap, bulu burung darah Vermillion berkepala tiga berdiri. Api ungu seukuran kuku muncul dari masing-masingnya, membentuk lautan api ungu di depannya. Pada saat yang sama, api beterbangan ke segala arah. Mengembalikan angin mengocok pedang willow. Cahaya pedang berputar dan membentuk pertahanan yang kokoh. Lin Suan menghadapinya secara langsung. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menebas, merobek kekosongan seperti kain. Mau bagaimana lagi? Niat pedang naga 70% terlalu menakutkan. Terlebih lagi, burung darah Vermillion berkepala tiga belum sepenuhnya matang. Dalam sekejap, pedang ki yang mempesona membelah lautan api ungu dan menebas kepala di tengahnya. Suara mendesing. Burung darah Vermillion berkepala tiga mengepakkan sayapnya dan menghindar dengan cepat. Terlebih lagi, kepala kedua di sebelah kiri sedikit gemetar seolah bisa bangun kapan saja. Melihat ini, pria berjubah merah itu menghela nafas lega. Meskipun burung darah Vermillion berkepala tiga membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk bangun, dia juga akan membangunkan kepala kedua dalam krisis. Melakukan hal itu akan menyebabkan banyak kerusakan, tapi itu sepadan untuk menyelamatkan nyawanya. Nak, jika dia terbangun dengan kepala kedua, aku khawatir bahkan seorang pejuang di alam transformasi roh akan kesulitan untuk melawannya. Tuan Alkohol mengingatkan. Mendengar ini, Lin Suan mengerutkan kening dan meningkatkan kecepatannya lagi. Dia berubah menjadi sinar pedang dan menyerang burung darah Vermillion berkepala tiga. Sedikit putih, Lin Suan berteriak. Tubuh monyet seputih salju bergetar dan menghilang seketika. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di samping burung darah Vermillion berkepala tiga. Cakar kecilnya yang berbulu menamparkan kepala kedua yang hendak bangun. Bersenandung. Rasa pusing yang sangat aneh ditimbulkan oleh monyet seputih salju. Kepala kedua yang hendak bangun tertidur lagi. Oh tidak, pria berjubah merah itu terkejut. 423 Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada faktor eksternal yang dapat menghentikan kebangkitan kepala kedua. Namun, monyet seputih salju sebenarnya menghentikan proses kebangkitan hanya dengan satu sapuan cakarnya. Ini benar-benar membalikkan pemahaman pria berjubah darah itu. Vermillion blood bird berkepala tiga terkejut sekaligus marah. Kepala di tengah mengeluarkan suara setan yang menusuk telinga dan menyebar ke segala arah. Sebagai mutan kuno, potensinya tidak terbatas. Jika ia bisa membangkitkan kepala keduanya, semudah meniup debu untuk membunuh manusia menjijikan di depannya. Namun, monyet seputih salju sepertinya adalah musuh bebuyutannya. Ia sebenarnya mampu menghentikan kebangkitannya. Vermillion blood bird berkepala tiga sangat cerdas. Saat ini, matanya dipenuhi dengan kebencian. Meski gagal sekali, ia masih punya peluang untuk bangkit kembali. Vermillion blood bird berkepala tiga bergerak cepat, bersiap untuk membangunkan kepala keduanya. Pada saat ini, pedang lin suan tiba. Sinar pedang itu seperti pelangi karena langsung menembus kepala tengah. 70% maksud pedang naga terkondensasi menjadi hantu naga biru dan tenggelam ke dalam kepala tengah. Uff! Darah berceceran saat kepala tengahnya diiris tanpa ampun. Tidak! Pria berjubah darah itu berteriak dengan gila. Lautan darah melonjak di sekujur tubuhnya saat dia dengan panik menyerang pembatasan tersebut. Riak melayang dan muncul di batasan. Raja jahat sedikit mengernyit. Yang ditakdirkan, cepatlah, aku tidak punya banyak waktu lagi. Setelah mendengar itu, jantung lin suan berdetak kencang. Dia memutar pedangnya, dan kepala tengahnya meledak sepenuhnya. Nak, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pria berjubah darah itu dengan cepat membakar energi spiritualnya dan menyerang dengan serangan yang mengerikan. Lautan darah menghantam batasan tersebut. Dengan setiap tabrakan, cahaya pembatasan sedikit meredup. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Suara lin suan dingin. Dia mengeluarkan sarung hitamnya dan menyerap api ungu di kepala tengah sesuai dengan metode yang diajarkan Lord Alkohol kepadanya. Lalu, pedangnya bergerak lagi. Lin suan menebas kepala kedua. Kepalanya terbelah, dan aliran udara hijau tua berputar dengan cepat. Kekuatannya jauh di atas konsep anginnya. Kepala kedua berisi atribut angin. Lin suan secepat kilat saat ia menyerap angin ke dalam sarung hitam. Sarung hitamnya memang misterius. Setelah menyerap energi yang menakutkan, ia tidak memberikan banyak reaksi. Hanya cahaya redup yang muncul di permukaannya. Pria berjubah darah itu sudah benar-benar gila. Dia membakar darah esensinya tanpa mempedulikan nyawanya, melepaskan serangan terkuatnya. Ledakan. Pembatasan Raja Jahat telah dilanggar, dan pria berjubah darah itu muncul lagi di langit. Yang ditakdirkan, aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Begitu dia selesai berbicara, mayat Raja Jahat jatuh kembali ke dalam peti mati. Setelah pria berjubah darah melepaskan diri dari batasan, dia menerkam Lin Suan seperti orang gila. Pada saat ini, Lin Suan membelah kepala ketiga dengan pedangnya. Kilatan petir emas melintas dan terserap ke dalam sarung hitamnya. Sejak itu, tiga kepala burung darah merah berkepala tiga telah dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Suan, dan tiga jenis energi juga telah diserap olehnya. Tubuh pria berjubah merah itu bergetar. Dia melemparkan dirinya ke sisi burung darah merah berkepala tiga, memeluk mayat berwarna merah darah dan melolong ke langit. Suaranya seperti berlian iblis, menyebabkan kulit kepala orang mati rasa. Nak, biarpun kamu mati sepuluh ribu kali, kamu tidak akan mampu menebus dosa-dosamu. Pria berjubah merah itu seperti iblis, seluruh tubuhnya berlumuran darah merah. Aura yang jauh melebihi playboy berwajah giyok menyembur keluar dari tubuhnya. Membakar kekuatan spiritual, Lin Suan mengerutkan kening. Win Sado Swat dengan cepat membuat pukulan aneh di udara. Jelas sekali pria berjubah merah itu tidak ingin hidup lagi. Dia hanya ingin membunuh Lin Suan. Lin Suan juga menggunakan serangan terkuatnya saat ini, Gale Lightning Swat. Di awan, pedang raksasa Cakrawala bersinar lagi, memancarkan aura misterius dan kuno. Pedang bayangan angin jatuh, seolah mampu menembus gunung dan sungai. Darah menodai Cakrawala. Pria berjubah merah menyalakan semua ki dan darah di tubuhnya dan melemparkan kedua tangannya ke arah Lin Suan. Di langit, air terjun berwarna merah darah tergantung terbalik. Energi yang sangat aneh dan menakutkan menyembur keluar, seolah-olah akan menghancurkannya. Gale Lightning Swat dengan cepat menebasnya. Lautan darah melonjak, dan bunga darah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun, ini adalah serangan yang digunakan oleh pria berjubah merah itu dengan sekuat tenaga. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun pedang petir Gale adalah seni bela diri tingkat bumi, pedang itu masih diblokir pada saat ini. Nak, aku akan membunuhmu. Suara pria berjubah merah itu terdengar kejam. Pedang petir Gale, pemusnahan bintang pedang ganda. Lin Suan menggeram, mengeluarkan pedang kepunahan bintang, dan mengayunkannya lagi. Di langit, bayangan pedang besar muncul lagi di samping pedang raksasa Cakrawala, merobek seluruh langit. Kedua pedang itu menebas bersamaan, seolah bisa menghancurkan bintang. Energi yang sangat menakutkan menyembur keluar, dan langsung menyelimuti pria berjubah merah itu. Cahaya pedang menari, dan cahaya darah memenuhi udara. Sebuah ledakan mengejutkan terjadi di udara. Wajah Zhao Sui menjadi pucat, dan dia dengan cepat mundur dengan peti mati Diablo. Seluruh makam Diablo hancur total. Kedua pedang itu terlalu kuat. Bahkan pria berjubah merah yang sedang membakar esensi darahnya tidak dapat menahannya. Wajah Lin Suan menjadi pucat. Meskipun kedua pedang itu sangat kuat, mereka menghabiskan lebih dari setengah kekuatan batinnya dalam sekejap. Menyarungkan pedang angin dan guntur, Lin Suan dengan cepat mencari jiwanya. Ketiga burung darah merah telah terbunuh, dan pria berjubah merah di sampingnya terbelah menjadi dua. Lin Suan menghela nafas lega. Dia membalikkan tubuhnya dan segera meninggalkan tempat ini. Kemudian, dia menyimpan peti mati Diablo dan segera meninggalkan makam Diablo bersama Zhao Sui. Tidak lama setelah keduanya pergi, sisa darah di mayat pria berjubah merah itu dengan cepat berguling, membungkus ketiga burung darah merah, dan menghilang. Di Gunung Iblis, ada sebuah istana berwarna-warni. Itu penuh dengan cahaya warna-warni, seperti istana abadi. Namun, ada suara gemuruh di istana yang tampaknya sakral ini. Murid yang sedang berlatih di wilayah Tianan telah meninggal. Tidak peduli siapa yang membunuhnya, bawa dia kembali untuk menghadapi hukuman mati. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya harus dihancurkan. Saya ingin dunia tahu bahwa murid-murid istana burung ilahi tidak boleh dibunuh sesuai keinginan mereka. Suara ini membawa tekanan yang tak ada habisnya, dan menyebar ke setiap sudut istana. Tiba-tiba, beberapa sosok berwarna merah menyala dengan aura yang sangat kuat dengan cepat meninggalkan istana. Ini terjadi jauh sekali, jadi Lin Suan tentu saja tidak mengetahuinya. Dia telah meninggalkan makam Diablo dan sedang bermeditasi di gua terdekat. Pelatihan ini bisa dikatakan merupakan panen yang luar biasa. Dia tidak hanya mengumpulkan banyak harta karun, tetapi dia juga memperoleh dua harta karun tertinggi. Salah satunya adalah pedang bayangan angin, harta karun spiritual bermutu tinggi. Pedang ini luar biasa, dan memungkinkan dia bertarung melawan ahli transformasi roh. Yang lainnya adalah kristal Diablo. Selama dia diberi waktu, dia bisa menggunakan energi dalam kristal untuk menerobos ke alam roh harmonis. Kristal Diablo tidak hanya mengandung energi murni, tetapi juga seluruh warisan Diablo. Ini termasuk metode budidaya dan teknik bela diri. Dalam hal metode budidaya, seni panjang umur Lin Suan sangat kuat, dan dia tidak memerlukan metode budidaya lain untuk menggantikannya. Namun, dia bisa mempelajari teknik bela diri dari mereka. Selain itu, Diablo juga mengembangkan pedang dan jiwa, yang sangat mirip dengannya. Salah satunya adalah Pantom Sword Art, yaitu seni pedang unik yang menggabungkan seni pedang dan ilusi. Seni pedang ini membuat Lin Suan sangat senang. Dia memiliki pencapaian tinggi dalam seni pedang dan seni jiwa, jadi dia dengan cepat menguasai seni pedang pantom. Selain itu, Lord Alkohol juga menciptakan seni pedang petir untuk pedang kepunahan bintang miliknya, Tritousan Lightning Haste. Saat Lin Suan sedang mempelajari dan memahami seni pedang, dia juga menggunakan tiga jenis energi di sarungnya untuk meredam pedang dan sarung hitam. 424 Dia harus mengakui bahwa burung darah merah berkepala tiga memang luar biasa. Tiga atribut di tubuhnya sangat unik, memungkinkan pedang bayangan angin dan pedang bintang kepunahan Lin Suan ditingkatkan. Meskipun nilainya tidak berubah, kualitasnya meningkat dengan selisih yang besar. Terlebih lagi, sarung hitamnya juga telah banyak berubah. Selain atribut angin dan guntur, sepertinya ada atribut bola api yang perlahan terbentuk. Selain itu, ada seni bela diri lain yang menarik perhatian Lin Suan. Langkah Iblis Ilusi adalah seni bela diri kelas bumi, yang dikenal karena kecepatan dan ketangkasannya. Itu adalah salah satu seni bela diri terhebat dari Raja Jahat. Seni bela diri kelas bumi adalah seni bela diri yang bahkan dapat menggoda seniman bela diri alam spiritualitas. Hanya ada sedikit seni bela diri kelas bumi di seluruh kerajaan Longsing. Saat itu, Raja sesat mengandalkan Langkah Iblis Ilusi untuk menghindari kejaran musuh yang kuat. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Lin Suan tahu kekuatan seni bela diri kelas bumi. Pedang Gail Lightning miliknya adalah seni bela diri kelas bumi. Itu sangat kuat dan bisa membunuh musuh di atas levelnya. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk mempelajari Langkah Iblis Ilusi untuk menggantikan Langkah Pemberontak Naga. Namun, dia mempertahankan tujuh Langkah Pemberontak Naga yang kuat. Setelah memilah keuntungannya, dia memberikan sebagian hartanya kepada Zhao Sui. Apa rencanamu selanjutnya? Zhao Sui bertanya sambil tersenyum. Aku datang ke kerajaan Longsing untuk mendapatkan tempat bergabung dengan asosiasi Naga Hijau. Selanjutnya aku akan pergi ke kota Barenflame. Asosiasi Naga Hijau. He he, saya juga ingin ikut. Kamu harus bersikap lunak padaku saat bertemu denganku. Zhao Sui meliriknya dengan menggoda. Kamu mau ikut juga? Apakah kamu punya tempat? Lin Suan bertanya. Aku seharusnya sudah merasa cukup saat aku kembali. Mereka yang bergabung dengan asosiasi Naga Hijau semuanya jenius. Kekuatan mereka di luar imajinasimu. Kamu tidak boleh gegabuh. Zhao Sui mengingatkannya dengan serius. Lalu, keduanya makan dan mengobrol. Sebelum mereka menyadarinya, malam telah berlalu. Aku pergi. Jangan rindu aku. Zhao Sui berbisik ke telinga Lin Suan. Lalu, dia pergi dengan cepat. Lin Suan juga mengatur emosinya dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya tinggal setengah tahun lagi sebelum asosiasi Naga Hijau. Dia harus bergegas. Tapi sebelum itu, Lin Suan ingin menemukan beberapa binatang di hutan terdekat untuk melatih ilmu pedangnya. Dia terutama ingin menguji kekuatan dari dua teknik pedang yang baru saja dia pelajari. Pedang hantu dan tergesa-gesa. Yang pertama lembut dan menyeramkan, dan bahkan memiliki serangan ilusi. Yang terakhir ini kejam dan mendominasi, dan serangannya berani dan kuat. Kedua teknik pedang itu sangat berbeda, dan cara pelaksanaannya juga sangat berbeda. Di hutan, ilusion di menbuterfly sepanjang 30 meter mengepakkan sayapnya dan menatap Lin Suan. Ini adalah jenis binatang iblis yang berspesialisasi dalam ilusi. Serangannya sangat aneh dan prajurit harmonius spirit realm biasa bukanlah tandingannya. Lin Suan berencana menggunakannya untuk menguji pedang pantom. Saat dia mengayunkan pedang panjangnya, bayangan pedang memenuhi udara. Di antara pedang ki, ada yang asli dan palsu. Sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Selain itu, meskipun pedang ki ini tampak kacau, sebenarnya pedang tersebut mengandung formasi ilusi, yang seringkali dapat menyebabkan musuh secara tidak sengaja jatuh ke dalam ilusi dan mudah dibunuh. Teknik pedang ini bisa dikatakan sebagai teknik pedang raja jahat yang terkenal. Ilmu pedang ilusi menipu ilusion demon butterfly. Serangan aneh itu membuat ilusori demon butterfly pusing. Pedang ilusi ki membentuk formasi pedang yang aneh dan membunuh kupu-kupu iblis ilusi. Lin Suan menyingkirkan kristal iblis dari kupu-kupu iblis ilusi dan mulai mencari binatang iblis lagi. Kali ini, dia berencana untuk menguji kekuatan 3.000 petir tergesa-gesa. Dengan bantuan kekuatan jiwanya, dia dengan cepat menemukan binatang iblis yang dia puas. Kura-kura batu retak tanah adalah binatang iblis yang terkenal dengan pertahanannya. Itu sekuat berlian. Dikatakan bahwa meskipun binatang iblis ini hanya berada di kelas 7, prajurit alam roh harmonis tidak akan mampu mematahkan pertahanannya. Hanya prajurit rilem transformasi roh yang bisa membunuhnya. Kura-kura batu retak tanah yang sebesar perahu memandang Lin Suan dengan ekspresi menghina. Itu secara langsung mengabaikan Lin Suan. Di matanya, manusia alam roh harmonis menengah tidak cukup untuk mematahkan pertahanannya. Serangan itu seperti menggaruk gatal. Lin Suan bergerak cepat dan mengeluarkan pedang kepunahan bintang. Pedang ki berubah menjadi petir yang mengguncang seluruh langit. Pedang itu menebas udara dan berubah menjadi kilat. Kura-kura batu retak tanah mengecilkan tubuhnya dan bersembunyi di dalam cangkang kerasnya. Ledakan Seperti 3.000 sambaran petir, cahaya pedang yang menakutkan membombardir cangkang kura-kura batu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pedang ini terlalu kejam. Bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di cangkang kura-kura. Tubuh kura-kura batu retak bumi terluka parah. Pada saat ini, akhirnya muncul ekspresi ketakutan. Manusia di depannya terlalu kuat. Kekuatan serangan pedang itu bahkan lebih mengerikan daripada prajurit rilem transformasi roh. Beruntungnya, manusia tersebut tidak memiliki niat untuk terus menyerang. Itu sebabnya ia mampu mempertahankan hidupnya. Lin Suan sangat puas dengan hasil ini. Entah itu pedang hantu atau 3.000 petir tergesa-gesa, kekuatan seni pedang ini melampaui ekspektasinya. Sebelumnya, dia terutama menggunakan satu pedang kaisar angin dan sembilan pedang awan azure. Dia juga memiliki meteor langit luar. Sekarang dia memiliki dua seni pedang lagi, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki kelemahan apapun dalam seni pedang. Dalam hal pergerakan tubuh, dia memiliki seni bela diri tingkat bumi yang baru, langkah iblis hantu. Mungkin bahkan prajurit rilem transformasi roh tidak akan mampu menahannya. Dalam hal pertahanan, dia memiliki tubuh petir perak dan armor dalam emas. Dengan kombinasi keduanya, dia bisa menahan serangan prajurit rilem transformasi roh. Dapat dikatakan bahwa keadaan Lin Suan saat ini berada di puncak alam roh harmonis. Selanjutnya, saatnya pergi ke Desolate Flame City. Lin Suan memanggil Xiao Jin dan bergegas menuju Desolate Flame City. Negara kuat naga bintang dibagi menjadi delapan wilayah. Desolate Flame City adalah salah satu kota paling terkenal di Heaven Desolate County. Setelah meninggalkan hutan, Lin Suan melihat sebuah kota besar berdiri di dataran. Tembok kota berwarna merah tua seperti gunung berapi berusia seribu tahun, memancarkan Aura Kuno. Memasuki kota, banyak orang yang datang dan pergi. Itu sangat meriah. Ada prajurit muda yang datang dan pergi kemana-mana. Mereka mengobrol dan tertawa dengan penuh semangat. Saat Lin Suan lewat, dia mendengar beberapa kata. Tampaknya Desolate Flame City menjadi tuan rumah pertemuan para pejuang muda. Itu sebabnya ada begitu banyak pejuang muda berkumpul di sini. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia datang ke Desolate Flame City untuk menemukan tangan besi dan memenuhi keinginannya. Sangat mudah untuk menemukan sekte spanduk besar. Lin Suan hanya perlu melihat bangunan mana yang memiliki simbol panji darah besi. Terlebih lagi, dengan status sekte spanduk besar, itu pasti bukan sudut biasa. Oleh karena itu, Lin Suan langsung berjalan menuju daerah paling makmur di kota. Benar saja, Lin Suan melihat sebuah bangunan megah di pusat kota. Ada spanduk perunggu di atas gedung. Spanduk berwarna merah darah berkibar tertiup angin, menimbulkan suara keras. Hentikan, ini adalah area terlarang dari sekte panji besar. Orang yang tidak ada hubungannya, segera pergi. Penjaga gerbang berteriak dengan dingin. Saya mencari Tuan Tangan Besi. Lin Suan mengeluarkan token spanduk besar dan meletakkannya di depannya. Token spanduk hebat. Pupil penjaga itu mengecil. Dia memandang Lin Suan dengan heran. Setelah beberapa saat, dia dengan hormat berkata, Tuan muda, mohon maafkan kami. Kami ceroboh sebelumnya. Silakan masuk. Token spanduk besar bukanlah barang biasa di sekte spanduk besar. Biasanya, hanya tetua dengan status tinggi yang bisa mengeluarkannya. Token Lin Suan bahkan lebih aneh lagi. Jelas sekali bahwa Sir Iron Hand secara pribadi telah mengeluarkannya. Bagaimana mereka bisa mengabaikan karakter seperti itu? 425 Memimpin Lin Suan ke ruang tamu, penjaga itu dengan hormat berkata, Tuan muda, silakan minum teh. Saya akan pergi dan memberitahu Tuan Tangan Besi. Lin Suan menganggup dan perlahan duduk. Segera, seorang pelayan cantik membawakannya teh roh dan dengan hati-hati menunggunya. Lin Suan dengan tenang menunggu. Segera, dia mengangkat kepalanya. Karena kekuatan jiwanya merasakan aura mendekat dengan cepat. Lin Gong Si, tolong ikuti saya ke ruang kerja. Kata penjaga sebelumnya dengan hormat. Di bawah kepemimpinannya, Lin Suan tiba di depan loteng independen. Tuan muda, silakan pergi ke lantai 3. Lin Suan menganggup dan mendorong pintu hingga terbuka. Langkahnya mantap saat dia berjalan ke lantai 2. Benar saja, di ruang kerja di lantai 2, dia melihat sesosok tubuh yang tinggi. Mengenakan jubah hitam, wajahnya sedingin pisau, membawa martabat seorang atasan. Itu adalah Tuan Tangan Besi. Salam, Senior. Lin Suan sedikit membungkuk. Kamu sudah datang. Iron Hand sedikit menganggup. Kamu membantuku mengibarkan bendera merah darah itu. Jadi, jika kamu punya permintaan, katakan saja. Kalau begitu aku berterima kasih pada Senior. Lin Suan tersenyum dan berkata, saya ingin meminta Senior membantu saya menemukan seseorang. Oh, siapa itu? Tangan besi sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Suan akan meminta senjata harta karun, seni bela diri, metode budidaya, Del. Dia tidak menyangka bahwa dia akan meminta seseorang. Orang ini bernama Jiang Sanfeng. Dia berusia lebih dari 50 tahun dan pernah ke negeri Pegunungan Surgawi. Mendengar ini, tubuh Tuan Tangan Besi menjadi kaku. Auranya tiba-tiba meletus, menghancurkan meja dan kursi di dekatnya. Namun, wajahnya dengan cepat kembali normal, dan aura kekerasannya juga menghilang. Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu mengapa Tangan Besi bereaksi begitu keras. Mungkinkah Jiang Sanfeng menaruh dendam padanya? Untuk sesaat, hatinya dipenuhi kecemasan. Ini hampir merupakan kesempatan terakhirnya. Waktu yang tersisa tidak memungkinkan dia menemukan cara lain. Jika kali ini tidak berhasil, dia hanya bisa mencoba platform naga. Iron Arms perlahan berdiri dan menoleh. Lin Suan terkejut. Meskipun Iron Arms tidak mengeluarkan aura apapun, dia merasa seolah-olah ada gunung yang berdiri di depannya, mencekiknya. Namun, dia telah melihat banyak adegan besar. Selain itu, dia memiliki kekuatan keinginan pedang naga besar, jadi dia secara alami kebal terhadap tekanan seperti itu. Oleh karena itu, di depan Iron Arms, dia tenang dan tenang. Melihat kinerja Lin Suan, Iron Arms sedikit terkejut. Memiliki tekad seperti itu di usia muda sungguh terpuji. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Mengapa kamu mencari Jiang Sanfeng? Tuan Hanlei, ahli alkimia dari kerajaan Tian San, meminta saya untuk datang. Lin Suan berkata sambil mengeluarkan tanda yang diberikan orang tua di kepadanya. Saya datang untuk mencari Jiang Sanfeng karena kuota asosiasi Asure Dragon. Melihat token di tangan Lin Suan, mata tangan besi menyipit, seolah dia sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata perlahan, jangan mencari orang ini lagi. Jiang Sanfeng sudah mati. Mati, Lin Suan terkejut. Orang yang dia cari sudah mati. Lalu bagaimana dengan kuotanya? Namun, kata-kata Iron Arms selanjutnya membuatnya merasa lebih nyaman. Meskipun saya tidak dapat membantu Anda menemukan Jiang Sanfeng, saya dapat membantu Anda dengan kuota untuk asosiasi Asure Dragon. Benar-benar, Lin Suan sangat gembira. Dia mencari Jiang Sanfeng karena kuota asosiasi Asure Dragon. Sekarang Iron Arms dapat membantu, itu tidak bisa lebih baik lagi. Iron Arms berkata dengan suara yang dalam, sebagai salah satu dari enam kekuatan teratas kerajaan Longxing, sekte bendera besar memiliki kuota untuk asosiasi Naga Azure setiap saat. Saya dapat merekomendasikan Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi Anda harus menunjukkan kepada saya kekuatan yang sesuai. Jika tidak, saya tidak dapat membantu Anda. Kekuatan yang sesuai, Lin Suan bingung, kekuatan apa yang saya butuhkan. Meskipun dia tidak mengetahui kekuatan utama generasi muda kerajaan Longxing, dia masih sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Aku ingin kamu menjadi terkenal di Desolate Flame City. Iron Arms berkata, Jika kamu tidak bisa melakukan ini, maka aku tidak bisa membantumu. Terkenal di kota api yang sunyi. Lin Suan berbisik, lalu matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Saya berjanji kepadamu. Baru-baru ini ada kompetisi kebun teh di kota. Bisakah kamu pergi ke sana dan mencobanya? Yun Duo teriak senjata besi. Segera, seorang gadis muda masuk ke ruang kerja dan berkata dengan hormat, Tuan, tolong beri saya perintah Anda. Turunkan dia dan atur tempat tinggalnya. Juga, bawa dia ke kompetisi kebun teh dalam dua hari. Yun Duo memandangi pecahan meja dan kursi di tanah dengan heran, lalu dia dengan hormat menyetujuinya. Tuan muda, tolong ikuti saya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Iron Arms, Lin Suan mengikuti Yun Duo keluar dari pavilion dan berjalan ke dalam istana. Ini kamarmu. Jika tidak ada pekerjaan, diamlah di sini dan jangan berkeliaran. Aku akan mengantarmu ke kompetisi kebun teh dalam tiga hari. Yun Duo berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Tunggu sebentar, kata Lin Suan. Apa masalahnya? Yun Duo berbalik dengan sedikit ketidaksabaran di matanya. Ketika dia melihat meja dan kursi rusak di ruang kerja, dia menduga itu disebabkan oleh kemarahan Sir Iron Arms. Seseorang yang bisa membuat Sir Iron Arms marah pastinya bukan orang baik. Oleh karena itu, Yun Duo tidak memiliki sikap yang baik terhadap Lin Suan. Lin Suan tidak keberatan dan bertanya dengan suara yang dalam, apa tujuan dari kompetisi kebun teh ini. Kamu tidak tahu, Yun Duo terkejut, lalu dia memandangnya dengan serius. Dia merasakan budidaya Mid Harmonious Spirit Lin Suan dan melihat pakaian polosnya, lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit. Meski budidaya ini lumayan, namun akan sulit baginya untuk melakukan apapun di kompetisi kebun teh. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Sir Iron Arms membiarkan orang seperti ini berpartisipasi dalam kompetisi kebun teh. Bukankah ini hanya membuang muka sekte terkenal? Kemudian, Yun Duo berkata dengan dingin, kompetisi kebun teh adalah pertemuan kecil yang diadakan secara rutin oleh generasi muda dari Kabupaten Heaven Desolate. Kompetisi ini mengumpulkan para jenius muda dari Kabupaten Heaven Desolate. Jadi seperti itu, Lin Suan mengerti, ini adalah pertukaran antara para petani muda. Apakah ada hal lain? Yun Duo berkata dengan dingin, jika kamu memiliki pertanyaan, sebaiknya tanyakan semuanya sekaligus untuk menghindari masalah. Tidak, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Lin Suan tidak peduli dengan sikap Yun Duo. Dia tidak perlu marah pada seorang gadis kecil. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyesuaikan kondisinya dan mempersiapkan kompetisi kebun teh tiga hari kemudian. Dalam tiga hari ini, Lin Suan sepenuhnya memahami seni bela diri peringkat bumi, langkah pantom-pantom. Dengan persepsinya dan bimbingan Lord Jiu, dia dianggap telah memahami dasar-dasar teknik gerakan ini. Dalam sekejap, hari kompetisi kebun teh pun tiba. Pada hari ini, Desolate Flame City sangat ramai. Para jenius muda yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong ke Clear Breeze Tea Garden di utara kota. Ini adalah acara akbar, sebuah kompetisi antara generasi muda dari Heaven Desolate County. Tuan rumah kompetisi kebun teh ini adalah dua kekuatan besar. Sekte Lautan Bintang dan Klan Duan. Sekte Lautan Bintang adalah salah satu dari tiga sekte besar di negeri Bintang Naga, salah satu dari enam kekuatan besar. Klan Duan juga merupakan salah satu dari empat klan besar dengan posisi menonjol. Kedua kekuatan ini sangat penting. Kompetisi kebun teh yang mereka selenggarakan menarik hampir 90 persen jenius muda dari Heaven Desolate County. 426. Saat ini, kebun teh Breeze sudah ramai dikunjungi orang. Itu sangat meriah. Sejauh mata memandang, mereka semua adalah pejuang muda. Orang-orang ini memiliki kidan darah yang kuat, dan budidaya mereka semuanya berada di atas alam roh harmonis. Dengan kekuatan seperti ini, mereka akan berada di level sesepuh sekte di negara Asia. Harus diakui bahwa ilmu bela diri negeri Bintang Naga sangat kuat. Pagi ini, Lin Suan mengikuti Yun Duo keluar. Keduanya pergi ke kebun teh Breeze. Sepanjang perjalanan, Yun Duo bersemangat dan terus menyebut nama Duan Wuking. Hal ini membuat Lin Suan sedikit penasaran, siapakah Duan Wuking? Huff! Jika Anda bahkan tidak tahu siapa Duan Wuking, lalu mengapa Anda berpartisipasi dalam pertemuan kebun teh. Yun Duo mendengus. Dengarkan baik-baik, Duan Wuking adalah tuan muda keluarga Duan. Dia memiliki latar belakang yang menonjol. Dia salah satu pembawa acara kompetisi kebun teh ini. Dia idola saya, mata Yun Duo penuh bintang. Jadi begitulah adanya, seorang murid dari salah satu dari empat keluarga besar dan pemilik kebun teh. Sepertinya statusnya sangat tinggi. Jika aku mengalahkannya, aku seharusnya bisa menjadi terkenal di Desolate Flame City, kan? Lin Suan berpikir. Cara tercepat untuk menjadi terkenal adalah dengan menantang seorang pejuang terkenal. Dan Duan Wuking ini adalah salah satu target terbaiknya. Senyuman muncul di sudut mulut Lin Suan. Dia menantikan pertemuan kebun teh. Melihat senyum Lin Suan, Yun Duo mendengus dengan nada menghina, Huff. Orang kampung, tuan muda Duan bisa mengalahkanmu hanya dengan satu jari. Juga, meskipun aku tidak tahu mengapa tuan tangan besi ingin kamu berpartisipasi dalam pertemuan kebun teh, aku tetap harus memperingatkanmu. Pertemuan kebun teh ini akan mengumpulkan banyak orang jenius. Kamu harus pergi dan mendapatkan pengetahuan. Jangan berkelahi dengan orang lain, atau kamu akan mempermalukan sekte bendera besar. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Lin Suan dan mempercepat langkahnya. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan dengan tenang mengikuti di belakangnya. Nona, harap tunggu. Apakah Anda punya undangan? Di pintu masuk kebun teh, dua pemuda berpakaian bordir tersenyum. Pertemuan di kebun teh berstandar sangat tinggi. Tidak semua orang bisa berpartisipasi. Kedua orang ini bertanggung jawab mengusir orang-orang yang mencoba menyelinap masuk. Yun Duo mengeluarkan undangan dan menyerahkannya. Jadi kamu dari sekte bendera besar. Silakan masuk. Kedua pemuda itu tersenyum hangat. Seperti seorang putri kecil yang bangga, Yun Duo berjalan ke kebun teh dengan kepala terangkat tinggi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar lagi dari belakang. Tamu yang terhormat, di mana undanganmu? Lin Suan menggosok hidungnya tanpa daya dan berkata, saya ikut dengannya. Dia menunjuk ke awan. Bersama, wajah pemuda itu menunjukkan ekspresi curiga, seolah dia tidak mempercayainya. Tidak mengherankan, para tamu yang datang dan pergi semuanya mengenakan pakaian mewah. Mereka kaya atau terhormat. Jarang melihat seseorang seperti Lin Suan yang berpakaian sederhana. Apa yang dikenakan awan itu? Itu terbuat dari bahan binatang iblis yang berharga. Semuanya memiliki fungsi pertahanan tertentu. Di sisi lain, pakaian Lin Suan adalah pakaian biasa. Bagaimana keduanya bisa bersatu? Nak, ini pertemuan kebun teh. Aku menyarankanmu untuk tidak menimbulkan masalah di sini. Keduanya mencibir. Menyebabkan masalah. Lin Suan tidak senang. Orang-orang ini benar-benar meremehkannya. Yun Duo mendengar keributan itu dan menoleh. Dia menghela nafas. Biarkan dia masuk. Kedua pemuda itu sedikit terkejut. Mereka dengan enggan memberi jalan untuknya. Bagaimana bocah malang ini bisa berhubungan dengan bendera besar? Menurutku kemungkinan besar dia adalah seorang pelayan. Keduanya saling berbisik. Mereka sepakat bahwa Lin Suan adalah pelayan Yun Tu. Baiklah, karena kamu berada di kebun teh, kamu dapat melihat sisanya. Aku akan mencari saudara perempuanku untuk bermain. Jangan bergerak. Kembalilah setelah kamu selesai. Yun Duo buru-buru lari setelah memberikan perintahnya. Lin Suan menemukan sebuah pavilion dan bersiap untuk menghemat energinya. Ada makanan ringan dan minuman beralkohol yang lezat di pavilion untuk dinikmati para seniman bela diri muda. Setelah dia duduk, diam-diam dia mulai menilai para seniman bela diri ini. Lalu, dia sedikit terdiam. Semua seniman bela diri ini berada di alam roh harmonis. Kebanyakan dari mereka berada di alam roh harmonis tengah. Ada juga beberapa seniman bela diri alam roh harmonis akhir. Mungkinkah Yun Duo tidak mengizinkannya bergerak? Seniman bela diri mit harmonious spirit realm tidak ada apa-apanya di sini. Seperti yang diharapkan dari generasi muda yang jenius. Ada begitu banyak pakar muda. Lin Suan terkejut. Kita harus tahu bahwa ini hanyalah ahli dari satu daerah. Ada delapan kabupaten di negara bintang naga. Selain itu, murid inti dari sekte teratas tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini. Setidaknya, Lin Suan tidak melihat satupun murid dari sekte bendera besar berpartisipasi. Aku ingin tahu seberapa kuat pakar muda terbaik di negeri bintang naga. Memikirkan hal ini, darahnya mendidih. Omong-omong, Lin Suan baru berusia delapan belas tahun-tahun ini. Dia baru saja masuk tim junior. Meskipun dia tampak tenang, dia memiliki hati yang berdarah panas dan suka berperang. Bertarung melawan para jenius yang tiada taranya dan pahami dao bela diri tertinggi. Ini adalah tujuan yang dikejar oleh setiap seniman bela diri dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, suara yang sangat sumbang terdengar. Aku sangat lelah, kakak senior, aku ingin istirahat. Saya ingin duduk di sana. Suara centil terdengar. Baiklah, kakak muda, sesuai keinginanmu. Kemudian, seorang pria muda berjalan di depan Lin Suan dan berteriak dengan dingin, kamu, pergilah. Lin Suan mengerutkan kening dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di belakangnya. Mereka mengenakan pakaian mewah dan aksesoris mewah. Sekali melihat dan orang dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga bergensi. Keduanya memiliki ekspresi arogan dan memandang Lin Suan dengan jijik. Bagaimana orang desa bisa masuk? Apa yang dilakukan para penjaga gerbang? Wanita genit itu mengejek. Nak, suasana hatiku sedang bagus. Pergilah, ini bukan tempat untuk kamu duduk. Pemuda itu sangat sombong. Lin Suan tidak menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak takut. Dia duduk di sana dengan baik. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika diancam dan dipandang rendah tanpa alasan. Dia langsung mendengus dingin. Minta maaf, atau kamu harus menanggung akibatnya. Apakah kamu mengancamku? Pemuda itu sangat marah hingga dia tertawa. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu membuatku meminta maaf kepada pelayan sepertimu. Kamu punya keinginan mati. Pergilah, atau aku akan menamparmu sampai mati. Tidak ada yang akan peduli pada orang sepertimu bahkan jika kamu mati. Wanita genit itu juga mencibir. Kakak senior, kenapa kamu membuang-buang nafasmu padanya? Tampar saja dia sampai mati. Lin Suan menyipitkan matanya. Apakah aku semuda itu ditindas? Apakah Anda tidak takut menendang pelat besi? Pelat besi, pemuda itu tertawa dengan arogan. Di Heaven de Solate County, selain sekte lautan bintang dan keluarga Duan, tidak ada seorang pun yang ditakuti oleh sekolah Yan Lingku. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyebut dirimu pelat besi. Alam roh harmonis akhir, apakah ini yang memberimu hak untuk menjadi sombong? Lin Suan mencibir. Aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa mencobanya. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan keduanya dan perlahan mencicipi anggur roh. Siapa anak ini? Bukankah dia terlalu sombong? Yang lain di pavilion memandang. Bukankah itu Luo yang dari sekolah Yan Ling? Saya mendengar bahwa dia adalah salah satu ahli muda terbaik di sekolah Yan Ling. Dia mencapai alam roh harmonis pada usia 20. Benar, ku dengar pemahamannya sangat tinggi. Dia mempunyai peluang besar untuk memasuki alam transformasi roh. Saya mendengar bahwa dia bertarung melawan prajurit rilem transformasi roh dan mampu bertahan lebih dari 10 gerakan. 427. Para penggarap di sekitarnya berdiskusi di antara mereka sendiri. Rupanya mereka semua mengenal pemuda sombong ini. Mencapai alam roh harmonis pada usia 20 tahun memang merupakan suatu hal yang jenius. Anak itu pasti mati setelah menyinggung kejeniusan sekte Yan Ling. Sudah jelas. Lihatlah pakaiannya. Dia jelas bukan murid sekte atau keluarga bangsawan manapun. Dia mungkin seorang kultifator nakal. Seorang kultifator nakal masih begitu sombong. Lihatlah kinya. Dia hanya berada di alam roh harmonis pertengahan. Siapa yang tahu? Mungkin dia hanya anak bodoh yang tidak tahu seberapa kuat Luoyang. Nak, apa kamu dengar itu? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bersujudlah dan akui kesalahanmu dan aku akan mengampuni nyawamu. Luoyang sangat arogan. Enyah. Ekspresi Lin Suan dingin saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan jelas. Kerumunan di sekitarnya terkejut. Siapa anak ini? Dia masih berani memarahi Luoyang bahkan setelah mengetahui identitasnya. Nak, kamu mendekati kematian. Luoyang sangat marah. Dia mengangkat telapak tangannya dan kekuatan mengerikan menyembur keluar. Lin Suan membengkokkan jarinya, siap menembakkan pedang kikapan saja. Jika Luoyang benar-benar menyerang, dia tidak akan keberatan melumpuhkan budidayanya. Saat telapak tangan Luoyang hendak mendarat, tawa keras terdengar dari luar pavilion. Haha, kemana saja kamu, aku sudah mencarimu. Seorang pria muda berkulit putih berjalan melewati kerumunan dan perlahan berjalan mendekat. Pemuda itu mengenakan jubah putih dengan tulisan Duan di dadanya. Dia meraih Luoyang dengan ekspresi hangat. Saudara Luoyang, ayo, kita minum. Oh, itu saudara Duan. Luoyang meletakkan telapak tangannya dan tersenyum. Ketika kerumunan melihat pemuda berpakaian putih, mereka saling memandang dan tidak berani bersuara. Nak, kamu beruntung kali ini. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Namun, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku nanti. Luoyang memandang Lin Suan dan mencibir. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani menyinggung saudara Luoyang? Pemuda berwajah putih itu menjadi gelap saat dia menatap Lin Suan dengan mata dingin. Lupakan saja, aku akan mengurusnya sendiri. Luoyang mengungkapkan senyuman sinis dan pergi bersama wanita menggoda di sampingnya. Lin Suan mencibir. Orang ini tidak tahu bahwa dia masih hidup. Jika pihak lain berani mengambil tindakan, dia akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Gangguan kecil ini berlalu dengan cepat, dan seluruh kebun teh dipenuhi kebisingan dan kegembiraan. Tak lama kemudian, dua pemuda muncul dengan sekelompok besar pendukung di belakang mereka. Lihat, Tuan Muda Wu King. Itu Tuan Muda Wu King. Tiba-tiba, teriakan terdengar di kebun teh. Gadis-gadis muda itu berteriak dengan gila-gilaan. Yang mereka inginkan hanyalah melemparkan diri mereka ke pelukan pemuda berkulit putih. Lin Suan mendongak dan melihat dua sosok berdiri dengan bangga di tengah kerumunan. Orang di sebelah kiri adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia memiliki wajah yang tampan dan sikap yang anggun. Saat dia mengangkat tangannya, ada orang mulia dan arogan di sekelilingnya. Tak perlu dikatakan lagi, orang itu adalah Tuan Wu King. Alam roh harmonis puncak, kuharap kau tidak mengecewakanku. Mata Lin Suan bersinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, dia melihat orang di sebelah kanan. Itu adalah pemuda berjubah biru dengan pedang di punggungnya. Penampilannya biasa saja, namun matanya setajam pedang, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Ada aura tajam yang beredar di sekujur tubuhnya. Niat pedang, orang ini telah memahami maksud pedang. Lin Suan diam-diam mengamati. Dia telah memahami maksud pedang, jadi dia sangat sensitif terhadap maksud pedang dan maksud pedang. Selain itu, pemuda berjubah biru tidak sengaja menyembunyikan aura tajamnya, sehingga Lin Suan bisa merasakannya dengan jelas. Orang ini juga berada di puncak alam roh harmonis, tetapi dengan niat pedang, dia seharusnya bisa bertarung melawan prajurit alam transformasi roh. Aku ingin tahu tingkat niat pedang apa yang telah dicapainya. Saat Lin Suan mengamati, Duan Wu Qing perlahan membuka mulutnya. Ini bukan pertama kalinya semua orang berpartisipasi dalam pertemuan kebun teh, jadi saya tidak akan menjelaskan detailnya. Saya harap semua orang berhenti ketika tiba waktunya untuk berkelahi dan tidak saling menyakiti. Semua orang mengangguk setuju. Baiklah, mari kita mulai. Kemudian, Duan Wu Qing dan pemuda berjubah biru duduk dan mulai menonton kompetisi. Lin Suan tidak jelas tentang aturan pertemuan kebun teh, tapi untungnya, ada banyak pemula seperti Lin Suan yang menjelaskannya kepadanya. Aturannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu tantangan berdasarkan nama. Para penggarap yang disebutkan dapat memilih untuk menerima tantangan atau tidak. Tidak perlu memaksa mereka untuk melakukannya. Apalagi jika yang menerima tantangan menang, dia bisa melanjutkan kompetisi. Yang lain juga bisa kembali dan istirahat. Aturan macam apa ini? Bukankah ini bukan aturan? Memang, ini sama dengan tidak ada aturan. Terus terang, pertemuan kebun teh ini adalah pertukaran timbal balik. Ada yang ingin menjadi terkenal, ada yang ingin tahu lebih banyak, dan ada yang ingin mencari pasangan. Itulah mengapa pengumpulan kebun teh tidak seketat kompetisi lainnya. Namun, demi wajah, hampir semua orang yang disebutkan namanya akan menerima tantangan tersebut. Setelah mendengarkan, Lin Suan diam-diam mengangguk. Ternyata dia hanya perlu menantang berdasarkan nama, ini sangat nyaman. Dia memandang Duan Wuking dan pendekar pedang berjubah biru di kejauhan. Jika dia menantang keduanya dan menang, dia seharusnya bisa menjadi terkenal di Desolate Flame City. Namun, dia tidak terburu-buru menantang mereka, dia hanya memperhatikan dalam diam. Ada tempat di kebun teh untuk kompetisi seni bela diri. Saat ini, ada dua orang yang bertarung sengit. Gelombang riak ungu seperti kain kasa yang mengambang, membawa energi spiritual yang tak ada habisnya, menyapu ke segala arah. Di sisi lain, langit dipenuhi bayangan palem menutupi langit. Keduanya bertarung sengit, memicu gelombang kimengerikan yang melesat ke langit. Pada akhirnya, pendekar yang menggunakan teknik telapak tangan menang dan mengalahkan lawannya dengan satu serangan telapak tangan. Namun kekuatannya sangat tepat dan tidak melukai lawannya. Saya menyambut semua orang untuk menantang saya. Pemuda berjubah kuning yang menang itu tertawa. Biarkan aku. Seorang prajurit melompat tinggi, tombak panjang di tangannya seperti seekor naga, menusuk ke depan. Ledakan. Cahaya tombak yang menyilaukan itu seperti pelangi, menembus kehampaan. Haha, bagus sekali. Gelombang badai. Pemuda berjubah kuning itu melambaikan tangannya, angin dari telapak tangannya mengandung suara ombak. Bayangan palem itu seperti gelombang, masing-masing gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Pada akhirnya, tujuh gelombang saling tumpang tindih, membentuk gelombang mengerikan yang menghantam tombak panjang, memaksa prajurit pemegang tombak untuk mundur. Ini adalah stormi wafes palem, apakah pemuda ini adalah murid pavilion laut surgawi? Semua orang berdiskusi. Sungguh kekuatan telapak tangan yang menakutkan, sepertinya saya mendengar suara deburan ombak. Prajurit yang menggunakan tombak itu seharusnya adalah ahli roh harmonis, tapi dia dikirim terbang. Murid pavilion laut surgawi berdiri di tengah lapangan dan tertawa keras, siapa lagi yang ingin menantangku. Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat dirinya terkenal, dia ingin menyerang selagi setrika masih panas. Pavilion laut surgawi yang omong kosong, kalah. Suara yang sangat mendominasi terdengar. Kemudian, sosok ilusi dengan cepat melayang, bergerak secepat hantu. Gunung merangkul segel telapak tangan. Sosok itu sangat mendominasi, dia tiba-tiba melancarkan serangan ke udara. Udara bergetar, gunung mengembun, seperti gunung sungguhan, dengan cepat menekan kerumunan. Semua orang terkejut, seolah-olah mereka bisa merasakan tekanan tanpa akhir mengalir ke arah mereka. Segel telapak tangan merangkul gunung, itulah seni rahasia Sekte Yan Ling, bukan Luo Yang. Ekspresi pemuda berjubah kuning itu serius, dia dengan cepat mengerahkan energi spiritual di sekitarnya dan melambaikan kedua telapak tangannya. 428. Menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Gelombang demi gelombang menyapu langit seolah lautan sedang turun. Tabrakan antara laut dan gunung menimbulkan suara yang keras. Seluruh kehampaan bergetar tanpa henti saat riak energi menyapu ke segala arah. Beberapa seniman bela diri di dekatnya dikirim terbang oleh pasukan tersebut. Ledakan. Lautan terkoyak saat pemuda berjubah kuning itu terlempar. Aku kalah, dia berkata dengan getir sambil bersiap untuk pergi. Namun, gunung di langit tidak hilang. Itu terus menekannya. Apa? Seru kerumunan. Engah. Seniman bela diri berjubah kuning dikirim terbang ke gunung. Anda, dia mendarat di tanah dan mengeluarkan setegup darah. Kakak senior, para murid paviliun Laut Surgawi bergegas keluar dan mengepung pemuda berjubah kuning itu dengan cemas. Kakak laki-lakiku kalah darimu dalam pertandingan-tanding. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Anda telah melanggar aturan. Memang itulah yang terjadi. Meski ahli bela diri berjubah kuning itu telah mengalahkan lawannya, namun serangannya tepat dan tidak melukai lawannya. Namun sekarang, sebenarnya ada seseorang yang mengabaikan peraturan dan menyerangnya dengan keras bahkan setelah dia mengaku kalah. Ini sudah keterlaluan. Huff, apa maksudmu dengan kejam? Itu hanya serangan telapak tangan biasa. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat untuk mengambil salah satu telapak tanganku. Luo yang mendarat di tanah dan mencibir. Para murid paviliun Laut Surgawi sangat marah. Luo yang adalah orang yang telah melanggar aturan dan menyerangnya, tetapi dia memutar balikkan fakta. Ini hanyalah penindasan yang terang-terangan. Jika kamu tidak cukup kuat, kembalilah dan berlatihlah selama dua tahun lagi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, cibir Duan Tianlang. Para murid paviliun Laut Surgawi sangat marah hingga mereka gemetar. Namun, mereka tidak berani menentang keluarga Duan. Diam dan bantu aku kembali. Seniman bela diri berjubah kuning itu menopang dirinya dan berkata dengan susah payah. Dia tahu bahwa Luo yang adalah seorang jenius dari sekte Gunung Yan dan mendapat dukungan dari keluarga Duan. Jika dia tetap bertahan, paviliun Laut Surgawi akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kerumunan itu terdiam. Meskipun mereka bersimpati dengan murid-murid paviliun Laut Surgawi, tidak ada yang berani membujuk mereka. Lin Xuan mengerutkan kening. Orang itu sangat sombong. Dia berani menyakiti seseorang dengan berani. Memikirkan hal itu, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya selain dia, tidak ada yang berani memprovokasi Luo Yang. Luo Yang melihat murid-murid paviliun Laut Surgawi pergi dan mencibir. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggung Segera, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Lelucon yang luar biasa. Jika dia bertarung dengan Luo Yang, dia pasti akan terluka atau terbunuh. Tatapan Luo Yang tertuju pada paviliun saat senyum sinis muncul di wajahnya. Itu kamu. Dia perlahan-lahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sosok di paviliun. Para pembudidaya yang berada jauh dari paviliun tiba-tiba menghela nafas lega dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Adapun para prajurit di paviliun, hati mereka menggantung tinggi di tenggorokan. Namun, ketika mereka melihat siapa yang ditunjuk Luo Yang, mereka semua memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Itu adalah seorang pria muda berkulit hitam. Dia memiliki penampilan yang halus dan cantik, tapi pakaiannya sangat biasa. Dengan pakaian seperti ini, kemungkinan besar dia akan dikira sebagai pelayan di tengah keramaian. Siapa dia? Kelihatannya dia tidak terlalu menarik. Dia hanya seniman bela diri Zong spirit rilem tingkat menengah. Apakah Luo Yang melakukan kesalahan? Semua orang bingung. Namun, konflik antara Lin Suan dan Luo Yang dengan cepat menyebar. Ketika orang banyak mendengar bahwa Lin Suan menolak menyerahkan kursinya dan bahkan memarahi Luo Yang, rahang mereka ternganga. F.C., bocah ini galak sekali. Dia pasti akan mati kali ini. Itu benar. Dia berani tidak menghormati Luo Yang. Aku khawatir dia akan menderita dalam kompetisi ini. Berat, aku sudah bilang kalau kamu akan melihat kekuatanku yang sebenarnya. Terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak, Anda harus berpartisipasi dalam kompetisi ini. Suara Luo Yang sangat arogan, seolah-olah dia adalah pengontrol kebun teh. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pemilik kebun teh? Atau apakah Anda tuan rumah kompetisi ini? Lin Suan mencibir sambil mengangkat cangkir anggurnya. Mendengar hal tersebut, masa pun kaget. Kata-kata Lin Suan sepertinya menyiratkan sesuatu. Benar saja, pendekar pedang berjubah biru dan Lord Wu King sedikit mengernyit dan menoleh. Luo Yang menjadi semakin sombong. Pendekar pedang berjubah biru itu berkata dengan dingin. Berat, kamu ingin menabur perselisihan. Kamu terlalu lemah. Apakah kamu pikir kamu tidak harus bersaing? Luo Yang mencibir sambil berjalan mendekat. Segera, kerumunan itu memberi jalan untuknya. Karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia meletakkan cangkir anggurnya dan perlahan berdiri. Bocah ini pasti sudah gila. Apa dia tahu dengan siapa dia bicara? Apakah dia punya kartu truf? Kelihatannya tidak seperti itu. Kerumunan itu bingung. Mereka tidak tahu mengapa Lin Suan begitu tenang. Di tengah kerumunan, ketika Yun Duo melihat perilaku Lin Suan yang berani dan arogan, dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Sialan bocah, bukankah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak berkelahi? Anda tidak mendengarkan dan memprovokasi Luo Yang. Aku sangat marah. Yun Duo menjadi gila. Hei, Yun Duo, ada apa denganmu? Kamu tidak terlihat terlalu baik. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Seorang wanita di sampingnya bertanya. Bukan apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Yun Duo menggelengkan kepalanya. Dia melihat kekejauhan dan bertanya-tanya apakah dia harus menghentikan kompetisi ini. Lupakan saja, ada baiknya memberi pelajaran pada bocah ini agar dia tidak menimbulkan masalah lagi bagiku. Yun Duo mengambil keputusan. Namun, dia tidak akan langsung menyerang Luo Yang. Melihat Lin Suan keluar dari pavilion, Luo Yang mengungkapkan senyuman kejam. Nak, kamu punya nyali, tapi otakmu tidak bekerja dengan baik. Beraninya kamu memprovokasiku. Hari ini, aku akan membuatmu merangkak pergi. Suara Luo Yang dingin. Jelas, dia tidak peduli dengan aturan dan memutuskan untuk melukai Lin Suan secara serius. Kau adalah prajurit roh harmonis yang terlambat. Tidak baik menantang prajurit roh harmonis tingkat menengah. Kata Yun Duo dari kerumunan. Mendengar hal tersebut, masa pun kaget. Meski itu kebenarannya, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Siapa orang ini? Berani sekali. Luo Yang juga menoleh. Matanya sedingin ular berbisa saat dia menatap orang yang berbicara. Namun, dia tertegun setelah beberapa saat. Meskipun dia tidak mengenal Yun Duo, dia tahu logo Sekte Bendera Besar. Sekte Bendera Besar adalah salah satu dari enam kekuatan tertinggi. Kekuatannya jauh melampaui Sekte Gunung Yan. Bahkan keluarga Duan bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, betapapun arogannya dia, dia tidak berani melawan Yun Duo di depan umum. Huff, karena si cantik sudah berbicara, maka aku hanya akan menggunakan satu tangan. Bagaimana? Luo Yang mencibir, bahkan jika dia hanya menggunakan satu tangan, dia masih bisa menghancurkan Lin Suan. Lin Suan sedikit terkejut, dia tidak menyangka Yun Duo akan membelanya saat ini. Dia tersenyum tipis, karena kamu hanya menggunakan satu tangan, terima kasih banyak. Tapi, kamu akan menyesalinya. Kamu masih keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Saya akan memberi tahu Anda bahwa saya dapat dengan mudah membunuh Anda dengan satu tangan. Nak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Ayo. Luo Yang sangat murah hati. Menurutnya, Lin Suan bukan tandingannya. Karena kamu sangat antusias, maka aku tidak akan menahan diri. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Semua orang tercengang. Yun Duo juga cemas. Apakah orang ini tahu situasinya seperti apa? 429. Lin Suan maju selangkah dan berlari ke depan. Huh. Luo Yang meletakkan tangan kanannya di depannya dan mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Tubuh Lin Suan bergoyang. Dia tidak menggunakan teknik gerakan yang menantang surga, jadi dia terlihat biasa saja. Segera, dia mengangkat tinjunya dan meninju. Kamu berani menyerangku secara langsung. Kamu mendekati kematian. Luo Yang mencibir. Ukulan ini terlalu biasa. Ia tidak memiliki kecepatan yang mengejutkan atau momentum yang menakutkan. Bagaimana hal itu bisa menyakitinya? Memikirkan hal ini, dia mengulurkan telapak tangannya. Saat dia meninju, garis-garis pola seperti batu muncul di telapak tangannya. Seluruh lengannya sepertinya berubah menjadi batu. Ledakan. Telapak tangan dan kepalan tangan bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang menyebar ke seluruh penjuru kebun teh. Angin kencang yang mengerikan meledak, membungkus Lin Suan dan Luo Yang di dalam. Banyak orang menyipitkan mata dan melihat pemandangan itu. Dilihat dari fluktuasi Ki, sepertinya Luo Yang tidak menahan diri. Anak itu tidak beruntung. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Telapak tangan Luo Yang yang seperti batu tidak dapat dipatahkan oleh seorang pejuang dari alam yang sama. Prajurit Rilemit Harmonious Spirit tidak memiliki peluang sama sekali. Pada awalnya, Luo Yang juga berpikir demikian. Namun, ketika dia menyentuh tinju Lin Suan, ekspresinya berubah drastis. Energi mengerikan membombardir lengannya, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengannya yang seperti batu. Retak-retak-retak. Suara yang dalam terdengar. Lengan Luo Yang retak dan darah muncrat. Saat angin kencang berhenti, semua orang di kebun teh tercengang. Lin Suan berdiri di tengah lapangan sambil tersenyum. Tidak ada satupun luka di tubuhnya, bahkan tidak ada satupun kerutan di pakaiannya. Luo Yang, sebaliknya, mengerang kesakitan sambil memegangi lengannya. Darah mengalir di lengannya yang cacat. Tidak mungkin, Luo Yang terluka. Tidak mungkin, itu telapak tangan yang seperti batu. Bagaimana bisa berubah bentuk? Semua orang tercengang. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Siapa anak ini? Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana dia bisa mengalahkan Luo Yang? Seorang prajurit Rilem Midharmonious Spirit mengalahkan Luo Yang dengan satu pukulan. Bukankah ini terlalu gila? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kakak senior tidak akan kalah. Wanita cantik dari sekte gunung yang sangat ketakutan. Duan Wuking dan pendekar pedang berjubah biru juga mengerutkan kening. Sejujurnya, mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Mungkinkah Luo Yang ceroboh? Murid klan Duan di sampingnya bertanya-tanya. Ceroboh? Huh? Tidak peduli betapa cerobohnya dia, bagaimana bisa seorang prajurit ranah roh harmonis pertengahan melukai prajurit ranah roh harmonis yang terlambat? Pendekar Blue Mountain mencibir dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana menurutmu? Dia memandang Duan Wuking. Sulit untuk mengatakannya, dia mungkin seorang ahli, atau dia mungkin menggunakan cara yang tidak diketahui. Keduanya terus menatap Lin Suan. Di lapangan, ekspresi Luo Yang mengerikan, dan tubuhnya gemetar kesakitan. Nak, beraninya kamu melukaiku. Aku akan membunuhmu, Luo Yang meraung dengan ganas. Tangan kirinya menekan lengan kanannya untuk menghentikan pendarahan. Pada saat yang sama, dia menelan beberapa pil penyembuhan. Mati, Luo Yang melemparkan gunung hitam kecil ke arah Lin Suan dengan tangan kirinya. Udara bergetar, dan gunung seukuran telapak tangan dengan cepat membesar di depan mata semua orang yang ketakutan. Pada akhirnya, itu tampak seperti gunung sungguhan yang melayang di udara. Tekanannya begitu kuat hingga membuat banyak orang pucat dan gemetar ketakutan. Mati, Luo Yang mengangkat telapak tangannya dan mengendalikan gunung hitam itu agar jatuh. Tidak bagus, itu adalah harta karun sekte gunung yan, gunung setan penjara hitam. Ini beberapa kali lebih berat dari gunung sungguhan. Seseorang mengenali harta karun yang menakutkan itu dan dengan cepat mundur ketakutan. Bajingan sialan, Minggir, Yun Duo dengan cemas berteriak dari kerumunan. Meskipun dia tidak menyukai Lin Suan dan bahkan ingin membuat Lin Suan menderita, dia tidak ingin Lin Suan berada dalam bahaya. Bagaimanapun juga, ini adalah perintah Tuan Tangan Besi. Jika terjadi kesalahan, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahannya. Saat gunung hitam itu runtuh, fluktuasi besar terjadi di udara. Gelombang Ki yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah seperti gelombang laut. Udara di bawah meledak karena tekanan. Lin Suan dikurung oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dia melihat gunung hitam yang jatuh dari langit, alisnya berkerut. Tanpa mengelak, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menebas udara dengan jari-jarinya seperti pedang. Suara mendesing. Cahaya pedang yang cemerlang meledak di udara seperti tiga ribu sambaran petir. Pedang petir Ki yang menakutkan membombardir gunung hitam dan mengirimnya terbang. Lin Suan pindah dan datang ke sisi Luo yang dalam sekejap. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo yang berteriak ketika melihat sosok Lin Suan. Dia tidak mengerti mengapa harta karun sekte itu tidak bisa menyakiti Lin Suan. Orang sepertimu adalah bencana. Ekspresi Lin Suan dingin ketika cahaya pedang petir keluar dari ujung jarinya. Saudara Duan, selamatkan aku. Luo yang merasakan pedang petir Ki yang mengejutkan dan berbalik untuk berlari seperti orang gila. Namun, Lin Suan lebih cepat. Jari-jarinya menarik seperti tiga ribu sambaran petir dan sinar pedang tajam menembus ke arah Luo yang Nak, beraninya kamu. Raungan marah terdengar. Lalu, telapak tangan yang menakutkan menamparkan Lin Suan. Teknik telapak tangannya luar biasa, tapi masih terlambat. Lin Suan bergerak seperti hantu dan muncul di kejauhan. Luo yang terbaring di tanah seperti anjing mati. Semua orang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan pemandangan seperti itu. Orang yang menyerang adalah murid keluarga Si. Itu adalah Duan Tianlang yang bersama Luo yang. Dia segera pergi ke Luo yang dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakannya. Ekspresinya berubah drastis. Kamu melumpuhkannya. Ekspresi Duan Tianlang berubah jelek. Apa, Luo yang lumpuh? Semua orang tercengang dan memandang Lin Suan dengan ngeri. Itu adalah Luo yang. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga murid tertua dari Sekte Yanling. Bagaimana dia bisa menjadi lumpuh begitu saja? Terutama karena orang yang melumpuhkan Luo yang adalah seorang seniman bela diri yang tidak mereka anggap remeh. Nak, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku bisa membunuhmu saat itu juga. Suara Duan Tianlang dingin saat dia menatap Lin Suan. Kejam. Lin Suan mencibir. Kejam sekali. Itu hanya serangan biasa. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Semua orang tercengang. Mengapa kata-kata ini terdengar begitu familiar? Para murid dari Oceanic Sky Pavilion gemetar. Mereka memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Ini adalah kata-kata yang Luo yang katakan sebelumnya, tapi kali ini, dialah yang kurang beruntung. Pembalasan? Ini pembalasan. Orang seperti Luo yang seharusnya dilumpuhkan. Para murid dari Oceanic Sky Pavilion bersorak. Nak, kamu mendekati kematian. Duan Tianlang berteriak dengan marah ketika dia melihat Luo yang hampir pingsan karena marah. Apakah kamu buta? Gunung hitam tadi sudah cukup untuk menghancurkan puluhan prajurit Rilem Mid Harmonious Spirit sampai mati. Apakah tindakannya tidak dianggap kejam? Atau apakah kamu punya urusan gelap dengannya, jadi kamu melindunginya? Lin Suan tidak mundur ketika dia menghadapi murid keluarga Duan. Beraninya kamu? Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Duan Tianlang berteriak dengan dingin. Jadi bagaimana jika dia adalah murid keluarga Duan? Bisakah murid keluarga Duan bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Atau menurutmu kamu bisa mewakili keluarga Duan? Lin Suan berkata dengan keras. Bocah, jangan membantah. Kaulah yang melumpuhkan budidaya Luo Yang. Kamu telah melanggar aturan asosiasi kebun teh. Keluarga Duan tidak hanya tidak akan memaafkanmu, Sekte Yan Ling juga tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan gunakan Sekte ini untuk menekanku. Lin Suan mendengus. Karena saya berani mengambil tindakan, saya dapat menanggung konsekuensinya. Mendengar ini, semua orang kaget. 430. Kerumunan berseru, itu benar. Bagaimana mungkin seorang jenius dengan kekuatan seperti itu tidak memiliki pendukung? Murid Duan Tianlang mengerut. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya dengan suara rendah, Siapa kamu? Siapa saya? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Namaku Lin Suan. Aku yakin, seluruh kota api tandus akan segera mengetahui namaku. Pada saat itu, Lin Suan memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan. Dia memandang rendah kerumunan seperti setan. Penonton dikejutkan oleh aura tersebut. Mereka memandang Lin Suan dengan kaget seolah-olah mereka sedang menyembah raksasa kuno. Lin Suan, itu nama yang aneh. Pernahkah saya mendengarnya sebelumnya? Dari sekte mana dia berasal? Kenapa aku merasa dia begitu menakutkan? Kerumunan berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memandang Lin Suan dengan hormat. Di antara kerumunan, Yun Duo juga menatap kosong ke sosok itu. Situasinya benar-benar di luar dugaannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa Lin Suan? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Cepat beritahu kami sektemu, atau kamu harus menanggung konsekuensinya. Duan Tianlang berteriak. Kamu tidak perlu khawatir. Saya tidak punya sekte. Tidak ada sekte. Duan Tianlang tertawa. Kamu hanya seorang kultifator nakal. Beraninya kamu bertindak sombong di sini. Luo yang juga berteriak dengan marah. Saudara Duan, bantu aku membunuhnya. Kamu harus membunuhnya. Budidayanya hancur. Dia akan menjadi cacat seumur hidupnya. Dia hanya bisa diintimidasi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia membenci Lin Suan sampai mati. Namun, dia tidak berpikir bahwa jika dia tidak sombong dan menindas Lin Suan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dialah yang menyebabkan semua ini menimpa dirinya sendiri. Jangan khawatir. Aku akan mengambil kepalanya. Kekuatan spiritual Duan Tianlang melonjak. Auranya bahkan lebih kuat dari Luo yang keras kepala. Mata Lin Suan menjadi gelap. Duan Tianlang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jelas sekali dia ingin membalas dendam pribadinya. Namun, dia bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi dengan mudah. Telapak tangan Giyok cerah. Duan Tianlang melambaikan tangannya, dan ki spiritual di udara berkumpul dengan liar. Bayangan telapak tangan yang menakutkan langsung menerkam Lin Suan. Sebagai salah satu dari empat klan besar, klan Duan memiliki status yang luar biasa. Murid klan Duan adalah sasaran semua orang dimanapun, namun hari ini, sebenarnya ada seseorang yang berani melawan mereka. Duan Tianlang tidak bisa mentolerir hal ini. Aku akan memberitahumu bahwa kekuatan klan Duan tidak perlu dipertanyakan lagi. Duan Tianlang melambaikan telapak tangannya, dan cahaya terang bergegas menuju Lin Suan. Klan Duan sungguh mengesankan, mereka bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka ingin membungkam kita. Suara Lin Suan melayang, dan tubuhnya menjadi lebih kabur. Kali ini, dia menggunakan ilusori Demon Step, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Langkah iblis ilusi roh kekosongan adalah seni bela diri tingkat bumi dengan kekuatan luar biasa. Tidak hanya sangat cepat, ilusi yang ditinggalkannya juga sulit dibedakan antara asli dan palsu. Belum lagi Duan Tianlang, bahkan seorang kultifator rilem transformasi roh akan kesulitan untuk membedakan mana tubuh asli Lin Suan. Telapak tangan Mingyu tanpa ampun jatuh dan menghancurkan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka adalah tubuh asli Lin Suan. Tikus pengecut, keluarlah dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Duan Tianlang berteriak dengan marah. Dia memiliki banyak keterampilan, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Apakah begitu? Aku tepat di sampingmu, tapi kamu tidak bisa melihatku. Suara Lin Suan datang dari belakang Duan Tianlang. Jantung semua orang berdebar-debar. Kecepatan yang sangat cepat. Mereka bahkan tidak menyadari ketika Lin Suan muncul di belakang Duan Tianlang. Nak, mati. Duan Tianlang berbalik, tapi aura yang lebih dingin menyelimuti tubuhnya. Sebaiknya kamu tidak bergerak, kalau tidak aku tidak bisa menjamin tubuhmu masih utuh. Aura pedang yang menggelegar menghalangi tubuhnya. Kamu berani menyerangku. Duan Tianlang langsung berhenti, tapi dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai murid klan Duan, dia memiliki status bangsawan. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Jika kamu berani menyerangku, klan Duan tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membunuh sampah seperti kamu yang mengandalkan klanmu untuk menindas orang lain. Namun, jika kamu terus bertindak sembarangan, aku tidak bisa menjamin kamu tidak akan berakhir seperti dia. Dengan itu, Lin Suan menunjuk Luoyang yang terbaring di tanah. Tubuh Duan Tianlang bergetar dan ketakutan muncul di matanya. Sama seperti Luoyang, budidayanya telah lumpuh. Seorang murid yang budidayanya lumpuh tidak ada gunanya. Baiklah, semuanya berhenti. Duan Wuking berdiri. Dia mengarahkan jarinya, dan cahaya biru langsung muncul di depan Lin Suan. Kecepatannya sangat mengejutkan. Sangat cepat, Lin Suan terkejut. Dia melayang kembali, meninggalkan bayangan. Suara mendesing. Sinar jari yang cemerlang menghancurkan bayangannya, dan menghilang. Tanpa ancaman aura pedang petir, Duan Tianlang dengan cepat sampai di tempat yang aman. Teman-teman, jatuhkan bocah ini. Aku sangat marah. Duan Tianlang berteriak dengan marah. Sampah, pergilah. Duan Wuking berteriak dengan dingin. Tubuh Duan Tianlang bergetar, dan dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa menatap Lin Suan dengan mata pembunuh. Baiklah, semua orang tahu apa yang benar dan salah. Aku tidak ingin berkata apa-apa lagi. Namun, ini hanya bisa dilakukan sekali. Jika hal itu terjadi lagi, jangan salahkan kelanduan karena kejam. Semua orang kaget saat mendengarnya, dan terjadilah keributan. Duan Wuking telah melepaskan Lin Suan. Ini diluar dugaan semua orang. Duan Tianlang terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata dingin Duan Wuking, dia segera menundukkan kepalanya. Dia hanyalah murid biasa dari klan, sedangkan Duan Wuking adalah murid inti. Ada perbedaan besar dalam status mereka. Di depan Duan Wuking, Duan Tianlang tidak berani bertindak gegabuh. Bukan seperti itu. Kakak Duan, selamatkan aku. Luo yang berteriak dengan gila, kehilangan harapan terakhirnya. Berat, aku akan membunuhmu. Klan Yanling tidak akan membiarkanmu pergi. Adik junior, bantu aku membunuhnya. Luo yang merangka ke arah wanita cantik itu. Enyah. Wanita cantik itu mengusir Luo yang dan berkata dengan jijik, teman-teman, buang sampah ini. Dia tidak berani membalas dendam pada Lin Suan. Bahkan seorang jenius seperti kakak laki-lakinya pun lumpuh, apalagi dia. Semua orang terkejut. Yun Duo menatap kosong ke arah Lin Suan. Pria muda ini telah membuatnya terlalu terkejut. Pertama, dia menghancurkan lengan Luo yang dengan satu pukulan. Kemudian, dia secara berlebihan melumpuhkan budidaya Luo yang. Akhirnya, dia bahkan tidak takut pada murid klan Duan. Siapa dia? Yun Duo sangat penasaran. Baiklah, kebunte akan dilanjutkan. Duan Wuking berkata dengan suara yang dalam. Ada dua alasan mengapa dia mengambil keputusan tadi. Pertama, dia tidak bisa melihat kekuatan Lin Suan. Mampu mengalahkan Luo yang dan melumpuhkan budidayanya dalam satu gerakan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Lin Suan adalah seorang ahli. Dia setidaknya berada di puncak alam roh harmonis. Kedua, dia mengirim orang untuk segera mengumpulkan informasi tentang Lin Suan. Dia mengetahui bahwa Lin Suan datang dengan sekte bendera besar. Meskipun dia tidak mengetahui hubungan antara Lin Suan dan sekte bendera besar, seorang jenius muda seperti itu pasti memiliki hubungan yang dekat. Dia tidak bisa mengabaikannya. Kedua alasan ini membuat Duan Wuking tidak dapat mengambil tindakan terhadap Lin Suan. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkannya. Orang-orang tidak dapat mengetahui. Terima kasih.